Intro Wakil Bupati Karawang Aieb Syekuloh membuka musda ke-7 LDI Karawang. Dalam sambutannya ia memuji kolaborasi LDII bersama MUI dan FKOB untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman di Kabupaten Karawang. Acara ini diselenggarakan di Hotel Aksaya Karawang. Dihadiri oleh 17 pengurus cabang dan 32 pengurus anak cabang. Musda LDI Karawang dilaksanakan secara luring dan daring. Wakil Bupati Aieb Syekuloh mengapresiasi peran aktif LDII dalam menjaga keharmonisan dengan berbagai pihak. Ia berharap LDII dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Karawang. LDII sendiri juga sudah mulai hadir. Seperti kayak kemarin kita melakukan acara vaksinasi. Dimana vaksinasi ini juga Alhamdulillah waktu itu ada dua gelombang. Sampai bahkan kurang lebih sekitar 3.000 masyarakat. Dan bahkan Alhamdulillah masyarakat setempat yang berada di wilayah Teruk Jambai pun hadir ke situ. Nah terus yang kedua bagaimana hari ini LDII sendiri khususnya yang di sumber barokah juga menjadikan tempat salah satu kemarin acara kegiatan seperti kayak acara hari santri. Dan Alhamdulillah ini menjadikan salah satu di mana LDII sendiri mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi khususnya dengan FKOB, dengan MUI, dengan kita semua pemerintah daerah mudah-mudahan Saya yakin di musda yang ketujuh LDII ini bisa menjadikan salah satu bagian dari pemerintah Kabupaten Karawang. Sementara itu Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat Diki Harun dalam sambutannya meminta LDII Karawang menjadi organisasi yang modern dan siap menghadapi perkembangan zaman. LDII tidak hanya memberikan layanan pendidikan agama bagi warganya tapi harus adaptif dengan perubahan zaman. Saya tadi apresiasi dan saya cukup terharu bahwa musda ini dihadiri oleh teman-teman kita dari FKOB dan dihadirkan juga lembaga kemasyarakatan atau organisasi keagamaan di luar Islam. Tadi Muhammadiyah ada, Persis ada, NU ada. Nah tadi saya kagum sekali ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu bisa dihadirkan di sini. Ini adalah bentuk kebersamaan, bentuk kerukunan antar umat beragama yang sudah terbentuk. Nampak sekali gitu. Dan ini adalah suatu poin penting sekali dan ini akan saya catat sebagai tinta emas di DPW LDII Jawa Barat. Dalam musda LDII ke-7 Kabupaten Karawang memutuskan Asep Rahmat Effendi terpilih kembali sebagai Ketua DPD LDII Kabupaten Karawang periode 2021-2026. Asep mengungkapkan kesiapan LDII berkontribusi dalam program pembangunan Kabupaten Karawang. Menekankan kepada generasi muda, kaum milenial untuk lebih mengedepankan dalam profesional religiusnya sebagai kader kepengurusan untuk membawa LDII ke depan. Nah ini akan kita fokuskan di dalam satu tahun kepengurusan pertama. Musyawarah daerah menjadi sarana untuk mengukur dan mengevaluasi program kerja dan kinerja kepengurusan selama lima tahun. LDII siap berkontribusi membantu program pembangunan Kabupaten Karawang terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan program LDII untuk mencetak generasi yang alimfaki, berbudi pekerti yang luhur dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.